Halo Sobat Taspen, dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik kepada aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, kami, PT Taspen Persero, selalu menghadirkan inovasi terbaru yang berfokus pada layanan, guna memberikan kemudahan dan meningkatkan kesejahteraan. Berikut kami jelaskan tentang produk dan inovasi layanan PT Taspen Persero. PT Taspen Persero didirikan pada 17 April 1963. PT Taspen Persero merupakan bagian dari BUMN yang ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. PT Taspen Persero memiliki 57 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lingkup 542 pemerintah daerah dan 102 kementerian lembaga. Untuk mempermudah ASN dan pensiunan dalam melakukan transaksi, Taspen bekerjasama dengan 47 mitra bayar, yaitu bank dan kantor pos yang tersebar di 16.009 titik layanan seluruh Indonesia. PT Taspen Persero memiliki 4 program perlindungan yang terdiri dari tabungan hari tua, program pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Dalam menjalankan programnya, PT Taspen Persero memiliki beberapa regulasi sebagai landasan. Di antaranya, program tabungan hari tua mengacu pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981, program pensiun mengacu pada undang-undang nomor 11 tahun 1969, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian mengacu pada PP 70 tahun 2015, jungto PP no. 66 tahun 2017. Masa perlindungan Taspen kepada aparatur sipil negara adalah dimulai sejak diangkat menjadi CPNS, menikah, memperoleh anak, pensiun, dan sampai meninggal dunia. Berikut adalah penjelasan secara lengkap 4 program layanan yang diberikan PT Taspen Persero. 1. Tabungan Hari Tua Adalah program asuransi terdiri dari asuransi duiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Skema iuran 3,25% dikali gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Pesertanya sendiri adalah pegawai ASN, PPPK, dan pejabat negara. Manfaat tabungan hari tua bagi peserta diberikan pada saat pensiun, meninggal, dan keluar. Program tabungan hari tua juga memiliki manfaat asuransi kematian yang akan diberikan pada saat peserta meninggal dunia, istri atau suami peserta meninggal dunia, dan anak peserta meninggal dunia. Maksimal 3 kali peristiwa. 2. Program Pensiun Adalah program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua, dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Skema iuran 4,75% dikali gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Peserta program pensiun ini adalah PNS Pusat, PNS Daerah, Pejabat Negara, Hakim, pensiunan anggota TNI atau Polri yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989, pensiunan ex-PNS Depkup, pensiunan ex-pegadayan atau Kemenke, Penerima Uang Tunggu, Perintis Kemerdekaan RI, Veteran, dan Dana Kehormatan. Manfaat program pensiun adalah pensiun bulanan, uang duka wafat, pensiun terusan, pensiun janda atau duda atau yatim piatu, pensiun ke-13, dan THR. Skema manfaat di tiap golongan peserta berbeda. Berikut adalah skema detailnya. Pensiun pokok untuk PNS adalah 2,5% dikali gaji pokok terakhir dikali masa kerja per tahun, maksimal 75%, minimal 40%. Pensiun pokok untuk pejabat negara adalah 1% dikali bulan masa kerja, kecuali Presiden dan Wapres sebesar 100% dikali gaji pokok, maksimal 75%, minimal 6%. Besaran pensiun pokok tersebut belum ditambah dengan tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, serta terdapat potongan askes dan pajak. Hak yang diterima apabila pensiun meninggal dunia. Uang duka wafat, 3 kali penghasilan. Pensiun terusan, pensiun janda atau duda mendapat 36% gaji pokok, sedangkan bagi yang ketewas, sebesar 72% gaji pokok. Ketika pensiun meninggal dunia, maka ahli waris akan mendapatkan hak-hak yang berupa pensiun terusan, pensiun janda atau duda atau yatim apabila pensiun janda atau duda meninggal dunia, atau menikah kembali. Uang duka wafat dan asuransi kematian. Pensiun terusan diberikan kepada ahli waris selama 2 bulan bagi pensiun duta besar luar biasa, selama 4 bulan bagi pensiun PNS atau pejabat negara, selama 6 bulan bagi pensiun TNI atau Polri atau veteran, selama 12 bulan bagi TNI atau Polri yang mempunyai piagam bintang jasa, dan 18 bulan bagi TNI atau Polri yang mempunyai bintang jasa pahlawan. 3. Jaminan kematian atau JKM adalah perlindungan atas resiko kematian, bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Skemanya sendiri dihitung dari iuran 0,72% dikali gaji pokok, iuran dibayar oleh pemerintah. Besertanya sendiri adalah ASN, CPNS, PNS, PPPK, kecuali ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara, pimpinan anggota DPR, dan pegawai pemerintah non-ASN. Manfaat jaminan kematian antara lain santunan sekaligus sebesar 15 juta, uang duka wafat sebesar 3 dikali gaji pokok, bantuan pemakaman sebesar 7,5 juta, bantuan biaya siswa sebesar 15 juta per anak, maksimal 2 orang anak. Hak biaya siswa ini diperuntukkan untuk peserta yang telah memiliki masa kepersertaan 3 tahun. 4. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Skema iuran sebesar 0,24 persen dikali gaji pokok yang dibayarkan oleh pemerintah. Pesertanya sendiri adalah ASN, CPNS, PNS, PPPK. Kecuali ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pimpinan atau Anggota DPR, dan terakhir pegawai pemerintah non-ASN. 13 manfaat yang didapatkan dengan mengikuti program jaminan kecelakaan kerja, yaitu 1. Biaya transportasi yang meliputi perjalanan darat sebesar 1.300.000 rupiah, perjalanan laut sebesar 1.950.000 rupiah, dan perjalanan udara sebesar 3.250.000 rupiah. 2. Cacat sebagian dengan skema anatomis persen tabel dikali 80 gaji. 3. Cacat sebagian fungsi dengan skema persen penurunan fungsi dikali persen tabel dikali 80 gaji. 4. Cacat total tetap dengan santunan 2 tahap, yaitu perlindungan sekaligus 70 persen dikali 80 gaji, dan santunan berkala 250.000 rupiah dikali 24 bulan. 5. Pensiun karena cacat dengan skema persentase cacat dikali gaji atas berkurangnya fungsi organ, maksimal 70 persen. 6. Biaya pengobatan sampai sembuh. 7. Santunan tidak mampu bekerja sebesar 100 persen gaji yang dievaluasi per 6 bulan. 8. Biaya rehabilitasi medik sebesar 2,6 juta rupiah. 9. Biaya penggantian gigi sebesar 3,9 juta rupiah. 10. Santunan kematian tewas sebesar 60 persen dikali 80 gaji pokok. 11. Uang duka tewas sebesar 6 dikali gaji pokok. 12. Biaya pemakaman sebesar 10 juta. 13. Biaya siswa sebesar 15 sampai 45 juta untuk 2 orang anak. 13. Dalam upaya memberikan kemudahan layanan kepada pensiunan, PT Tasman Persero meluncurkan program Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun yang di dalamnya terdapat. 1. Enrollment. Enrollment atau perekaman data biometrik adalah kegiatan merekam data sidik jari, wajah, dan suara penerima pensiun dengan menggunakan device tertentu dan di-upload pada database PT Tasman Persero yang digunakan sebagai sarana autentikasi. 2. Autentikasi. Autentikasi adalah proses, cara, atau kegiatan yang harus dilakukan di mana saja untuk memastikan bahwa peserta atau penerima pensiun masih hidup dan berhak atas pembayaran pensiun. 3. Tasman Smartcard. Tasman Smartcard adalah sistem teknologi informasi penggunaan kartu sebagai bukti kepesertaan penerima pensiun yang dikembangkan bekerjasama dengan mitra bayar. Dengan bentuk kartu co-branding yang didesain oleh PT Tasman Persero untuk meningkatkan nilai tambah dalam rangka pembayaran pensiun. Sekarang, mari kita berkenalan dengan autentikasi. Autentikasi adalah pembuktian diri melalui validasi penerima pensiun atau tunjangan yang berkaitan dengan kombinasi penggunaan data biometrik yang terdiri dari sidik jari, rekam wajah, dan suara untuk memverifikasi identitas penerima pensiun atau tunjangan. Akan tetapi, sebelum autentikasi, peserta pensiun memiliki kewajiban untuk melakukan enrollment yang merupakan perekaman data biometrik. Autentikasi 123 pada PT Tasman Persero adalah sistem berkala yang dilakukan sebagai berikut. Autentikasi 1 bulan sekali bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan. Autentikasi 2 bulan sekali bagi penerima pensiun PNS, Pejabat Negara, TNI, atau Polri yang tidak mempunyai tunjangan keluarga. Autentikasi 3 bulan sekali bagi penerima pensiun PNS, Pejabat Negara, TNI, Polri yang masih mempunyai tunjangan keluarga. Sampai saat ini, sudah banyak inovasi yang telah diimplementasikan pada pelayanan PT Tasman Persero. Mulai dari tahun 2017, meluncurkan SIM Gaji, atau Sistem Informasi Manajemen Gaji, LKO, atau Layanan Klaim Otomatis. Layanan Satu Jam, atau One Hour Service, dilanjut di tahun 2018 sampai 2019, meluncurkan program MPP, atau Mall Pelayanan Publik, Service Points, Mitra Layanan Tasman, Mob Tas, atau Mobil Layanan Tasman. Dan pada 2020 ini, PT Tasman Persero kembali meluncurkan program terbarunya, yaitu Tasman Pesona. Tanggap Andal Selamatkan Pensiun Dengan Pelayanan Bebas Corona, dan Wira Usaha Pintar. Dari kedua inovasi terbaru ini, sekarang mari kita bahas satu persatu. Tasman Pesona, atau Tanggap Andal Selamatkan Pensiunan Dengan Pelayanan Bebas Corona, adalah inovasi program terbaru di tahun 2020. Program Tasman Pesona sendiri memiliki dua variasi, yaitu Iklim dan Tasman Care. Iklim adalah metode klaim digital yang secara tahapannya sebagai berikut. Pertama, peserta mengunjungi website www.iklim.taspen.co.id. Lalu, daftar dan login pada alaman e-klaim. Selanjutnya, pilih jenis klaim atau non-klaim yang akan diajukan. Berikutnya, upload bukti persyaratan yang dibutuhkan. Tunggu proses verifikasi, dan jika sudah berhasil, untuk selanjutnya, pembayaran manfaat atau hak peserta akan dikirimkan melalui transfer bank. Dan peserta dapat mengambil haknya melalui ATM. Tasman Care adalah aplikasi berbasis website layanan terintegrasi dari PT Tasman Persero, yang dapat digunakan peserta Tasman, baik aktif maupun pensiunan, untuk menyampaikan pertanyaan dan keluhan dengan sistem tiketing yang dapat dimonitoring. Kemudahan yang diperoleh peserta melalui Tasman Care, antara lain, download formulir pengajuan klaim, mengetahui jadwal mobil layanan Tasman, dan berisi kamus ke Tasmanan. Wira Usaha Pintar adalah upaya PT Tasman Persero dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui pelatihan kewirausahaan untuk mempersiapkan ASN menghadapi masa purna tugas. Bedang usaha dari program ini adalah rumah pangan kita. kiosk warga, ternak lele, dan hidroponik. Di samping itu, PT Tasman Persero juga memberikan loyalty program untuk memberikan nilai tambah sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada peserta. Dengan adanya loyalty program ini, PT Tasman Persero memberikan berbagai keuntungan ke berbagai jenis merchant seperti food and clothing, housing and utility, saving and investment, transportation, credit and installment, leisure and holiday, data and communication, and others. Berikut adalah merchant yang bekerjasama dengan Tasman. Dengan layanan terbaik dan inovasi kemudahan, Tasman akan selalu menjadi pelindung aparatur sipil negara yang aktif maupun yang sudah pensiun. Karena Tasman andal melayani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.